Persib Bandung secara resmi memperkenalkan mantan pelatih Timnas Indonesia, Louis Mia, untuk mengarsiteki Maung Bandung selama dua musim. Mia yakin bisa membangun Persib Bandung menjadi lebih baik pas jadi tinggal Robert Alberts. Momen yang ditunggu-tunggu pendukung Persib Bandung berbutuh, akhirnya tiba. Pasca dinyatakan sudah mencapai kata sepakat, Senen siang mantan pelatih Timnas, Louis Mia, diperkenalkan secara resmi. Mia menyapa para jurnalis yang telah menunggu momen perkenalan ini. Mia ditatangkan dari Spanyol setelah Persib Bandung ditinggal pelatih berkepaksaan Belanda Robert René Albert di awal Agustus lalu. Selama masa tanpa pelatih kepala, Persib dibimbing oleh Budiman Yunus yang merupakan asisten pelatih. Pemilihan Louis Mia sebagai pelatih dilakukan setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk alternatif pelatih lainnya yang setara dengan mantan pelatih Timnas Spanyol U21. Mia yakin dengan kerjasama seluruh elemen Persib Bandung, maka hasil terbaik bisa diraih Maung Bandung. Ini merupakan proyek yang luar biasa banget buat saya. Saya mengerti bahwa Persib membutuhkan kemenangan, membutuhkan hasil yang konkret, tapi juga dari sisinya coach, coach ingin membuat Persib memiliki sebuah karakter, sebuah style of play. Mia pernah melatih dua klub di sekunde Ligue Spanyol, yaitu Ril Zaragoza dan Siri Lugo. Selain itu, Mia juga pernah menangani Al Jazeera Klub, walaupun hasilnya kurang meyakinkan. Mia lebih bersinar ketika menangani Timnas Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Braithno, Ainews, melaporkan.